Terima kasih ketua kelas yang sudah melakukan perekaman Terima kasih ketua kelas yang sudah melakukan perekaman Ya silahkan akta dan CNI melakukan side screen Saya Pak ijen side screen ya Pak Iya Apakah sudah terlihat Pak Sudah-sudah Oke thank you Saya mulai ya Pak Sebelumnya terima kasih Pak Daniel Nah yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang Yang akan dibahas oleh CNI Baik terima kasih untuk kesempatannya Bisa di next Ya kalau sudah melakukan side screen silahkan memulai perkuliahan Melakukan presentasi Dan mengisi bagian akhir mengembali kepada saya untuk melengkapi perkuliahan hari ini Makan pada kelompok untuk melakukan presentasi Baik Pak Baik yang pertama yaitu mengenai latar belakang Aktivitas operasi adalah aktivitas pada perusahaan yang mencakup aktivitas operasional perusahaan Seperti aktivitas yang menghasilkan pendapatan Administrasi, pemasaran, dampang iklanan dan aktivitas yang lainnya Dalam melakukan aktivitas Operasi dibutuhkan investasi Baik untuk aset yang bersifat jangka pendek Maupun yang jangka panjang Jadi di aktivitas operasi ini Terdapat rasio aktivitas yang menggambarkan Hubungan antara tingkat operasi perusahaan dengan aset yang dibutuhkan Untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan tersebut Lalu rasio operasi itu digunakan untuk memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan Misalnya untuk meningkatkan penjualan Akan membutuhkan tambahan aset Dalam laporan akhir Rasio aktivitas itu biasanya digunakan Ialah yaitu perputaran kas dan total perputaran kas Jadi dari total aset Mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan asetnya Untuk penggunaan aset paling relevan yaitu tentang penjualan Karena penjualan penting bagi laba Rasio ini merupakan ukuran sampai Seberapa jauh aset telah dipergunakan Dalam kegiatan perusahaan Atau menunjukkan berapa kali aset berputar dalam periode tertentu Dalam pengelolaan kas bagi perusahaan itu sangat penting Karena kas mempunyai peranan dalam menunjang operasi perusahaan Untuk mencapai target yang telah direncanakan Dan mengukur kinerja keuangan perusahaan Bisa di next Aktivitas operasi ini memiliki peran yang sangat penting Yaitu untuk mempertahankan kinerja dari suatu perusahaan Sehingga diperlukan untuk menganalisis aktivitas operasi Agar bisa mengetahui apakah perusahaan laba atau rugi Karena dikatakan penting Maka aktivitas operasi ini memiliki beberapa komponen Yang harus diperhatikan dalam proses analisisnya Next Baik yang selanjutnya kita bahas mengenai komponen aktivitas operasi Next Yang pertama yaitu mengenai pengukuran laba Nah di pengukuran laba ini terdapat dua macam Yang pertama yaitu mengenai konsep laba pengulangan Jadi disini laba itu merangkum dampak keuangan aktivitas operasi perusahaan Dengan tujuan utama yaitu menjelaskan bagaimana laba dihitung dengan komponen penting Dan disajikan dalam pos yang terpisah Nah Secara alternatif laba ini dibagi menjadi dua yaitu laba ekonomi dan juga laba tetap Laba ekonomi yaitu Mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode Dan pada umumnya sama dengan arus kas bersih satu periode Ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang Lalu laba tetap yaitu Suatu estimasi dari rata-rata laba stabil yang diharapkan Akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usahanya saat ini Lalu yang kedua mengenai mengukur laba akutansi Nah disini terdapat dua komponen dari laba akutansi Yang pertama yaitu pendapatan dan keuntungan Pendapatan merupakan arus kas yang masuk yang diperoleh atau yang didapatkan Yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung Sedangkan keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh Atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan Dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung Selanjutnya yaitu beban dan kerugian Beban itu merupakan arus kas keluar yang terjadi Arus kas yang akan terjadi atau lokasi arus kas keluar masa lalu Yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung Nah kerugian merupakan penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan Atau insidental suatu perusahaan Yang selanjutnya mengenai alternatif klasifikasi dan pengukuran laba Jadi laba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama Yaitu operasi dan non operasi Dan yang kedua yaitu berulang dan tidak berulang Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan Yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung Nah disini terdapat tiga aspek penting dalam laba operasi Yang pertama yaitu berfokus pada laba perusahaan secara keseluruhan Dan bukan hanya untuk pemilik utang dan ekuitas Yang kedua laba operasi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung Dan yang ketiga laba operasi mencakup seluruh komponen yang tidak termasuk dalam laba operasi Selanjutnya laba dari operasi yang masih berlangsung Jadi disini merupakan suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa Dampak kumulatif perusahaan akutansi dan dampak penghentian operasi Biasanya digunakan untuk mengukur perubahan bersih, ekuitas Dan memberikan estimasi atas kemampuan yang menghasilkan laba yang dapat dipertahankan Yang selanjutnya yaitu pendapatan komprehensif Jadi komprehensif mengukur laba ekonomi yang dihitung dengan menyesuaikan laba bersih Dengan pos sulfur kotor yang jika digabungkan akan menjadi pendapatan komprehensif lainnya Nah, pendapatan komprehensif ini terdiri dari empat komponen lagi Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian kepemilikan yang berasal dari perusahaan Perubahan nilai wajar, efek investasi tersedia untuk dijual dan belum direalisasikan Yang kedua, keuntungan dan kerugian translasi valuta asing Yang ketiga, perubahan status pembiayaan kewajiban pensiun yang tidak termasuk dalam laba bersih Yang keempat, keuntungan atau kerugian kepemilikan belum direalisasi Yang berasal dari bagian efektif lindung nilai arus kas Baik, yang komponen yang ketiga yaitu pos yang tidak berulang Di dalam pos yang tidak berulang ini terdiri empat macam Yaitu pos luar biasa Jadi, pos luar biasa merupakan keuntungan dan kerugian akibat penghabusan utang lebih awal Nah, pos luar biasa ini diklasifikasikan secara terpisah pada laporan laba rugi Nah, di dalam pos luar biasa ini Ada persyaratan-persyaratan yang didefinisikan sebagai berikut Yang pertama yaitu sifat yang tidak lazim Suatu peristiwa atau transaksi tidak normal dan tidak berhubungan Atau hanya kebetulan berhubungan dengan aktivitas rutin dan umum perusahaan Yang kedua yaitu jalan terjadi Suatu perusahaan Eh, sorry Suatu peristiwa tentang transaksi yang semajarnya tidak diharapkan akan terjadi dalam jangka pendek Yang kedua mengenai pos yang tidak berulang Yaitu pos luar biasa dilaporkan setelah pajak Perusahaan diminta untuk tidak melaporkan keuntungan dan kerugian tertentu sebagai pos luar biasa Karena pos tersebut memiliki sifat yang tidak biasa dan diharapkan akan terjadi lagi sebagai konsekuensi dari aktivitas usaha umum dan masih berlangsung Yang selanjutnya Pos luar biasa bersifat tidak berulang Di sini seorang analis akan mengeluarkan pos luar biasa ketika menghitung laba tetap Namun ketika pos luar biasa bersifat sementara pos ini menghasilkan biaya bagi perusahaan Oleh sebab itu, seorang analis harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa ketika menghitung laba ekonomi Yang terakhir dari pos yang tidak berulang yaitu pos luar biasa sering bersifat operasional Di sini pos disertakan dalam perhitungan laba operasi tetapi dikeluarkan saat menghitung laba tetap Komponen yang keempat yaitu operasi yang dihentikan Penghentian operasi merupakan komponen laba yang signifikan Jadi pelaporan operasi yang dihentikan itu melalui dua tahap Yang pertama, laporan laba rugi tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya akan disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan Dari pos yang menentukan laba dari operasi yang masih berlangsung Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah Setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung Laba usaha yang masih berlangsung ini disebut laba sebelum operasi yang dihentikan jika perusahaan melaporkan operasi yang diberhentikan Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh akta Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu perubahan akutansi Nah, dalam perubahan akutansi ini terdapat empat jenis perubahan akutansi Yang pertama, perubahan prinsip akutansi Jadi, menurut standar akutansi yang berlaku ketika terjadi perubahan Laba periode berjalan dihitung menggunakan prinsip yang baru Selanjutnya dihitung dampak Komulatif perubahan prinsip ini setelah pajak terhadap laba ditahan pada awal periode Yang kedua adalah perubahan estimasi akutansi Jadi, estimasi akutansi ini merupakan perkiraan yang didasarkan Pada kondisi masa depan yang tidak diketahui Jadi, estimasi, jadi perkiraan Yang ketiga, penerapan prospektif Jadi, perubahan diterapkan pada periode Di mana perubahan terjadi dan bila mana memungkinkan Periode masa depan pada dan ketika suatu dampak terjadi Jadi, melihat dulu masa depannya bagaimana Kemudian yang terakhir, yang keempat Mengungkapkan pada taratan Jadi, mengungkapkan dampak perubahan terhadap laba bersih Dan laba sebelum pos luar biasa hanya untuk periode berjalan Bahkan meskipun perubahan tersebut mempengaruhi periode mendatang Itu komponen yang lainnya Kemudian, ada pos khusus Nah, pos khusus ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah Dalam laporan laba rugi sebelum laba usaha masih berlangsung Kemudian, yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan Nah, dalam pengakuan pendapatan tersebut ada empat Yang pertama, pendapatan secara praktis Didefinisikan sebagai arus masuk Atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan Atau pengurangan kewajiban Yang berasal dari aktivitas utama yang masih berlangsung Jadi, pengakuan pendapatan ini Dari arus masuk Yang berasal dari aktivitas utama Terus yang kedua Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan perpindahan Atau akuisisi persediaan oleh sponsor Yang pada akhirnya merupakan salah satu cara untuk membiayai persediaan Yang ketiga, akutansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode presentase Penyelesaian jika taksiran biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak dan perkembangan dalam penyelesaian kontrak dapat diestimasi secara wajar Terus yang kelima, analisis dampak pengakuan Yaitu pencatatan pendapatan Merupakan peristiwa yang sangat penting dalam penentuan laba Kecenderungan dan intensif manajer untuk mengukur pendapatan menciptakan berbagai ketentuan tentang subjek pengakuan pendapatan oleh badan pengaturan akutansi Selanjutnya ada beban yang ditanggungkan Dalam beban yang ditanggungkan ini terdapat dua Yaitu penelitian dan pengembangan Dan beban piranti lunak komputer Jadi dalam penelitian dan pengembangan Aktivitas penelitian dapat bertujuan untuk menemukan sesuatu dan aktivitas pengembangan sebenarnya Merupakan bagian dari penelitian Akutansi penelitian pengembangan ini menimbulkan kesulitan dalam akutansi Maka adanya kewajiban perusahaan untuk membebankan biaya lidbang saat terjadi Hanya biaya material, peralatan, dan fasilitas yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan Kemudian ada beban piranti lunak komputer Jadi pengembangan software Komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas lidbang Yang biasa Pengembangan software ini bertujuan untuk pemasaran merupakan aktivitas saat ini Yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan Jadi beban piranti lunak komputer ini digunakan untuk mencatatkan Bagaimana pendapatan di periode masa depan Jadi ditulisnya di sebelum periode Next Kemudian ada Biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan Ini pencairan cadangan sumber daya alam baru merupakan yang penting bagi penelitian Nah, resiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam penentuan laba Itu juga harus dipertimbangkan Akuntansi untuk perusahaan minyak dan gas bumi Biasanya ini digunakan untuk mereka-mereka Perusahaan-perusahaan yang harus mempunyai sumber daya alam yang banyak Seperti minyak, gas, dan sebagainya Jadi ada biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan Kemudian, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu kompensasi tambahan untuk karyawan Ada beberapa kompensasi serta akuntansinya Ada dua Yang pertama, kontrak kompensasi yang ditanggungkan Yang merupakan janji membayar karyawan di masa mendatang Dengan beberapa syarat tertentu Yang kedua, hak apresiasi saham atas sejumlah saham yang diberikan kepada karyawan Jadi ada dua Yang pertama, janji membayar di masa depan Dan kedua, memberikan saham kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi Kemudian ada komponen aktivitas operasi yang lain yaitu opsi saham karyawan Ini merupakan, selanjutnya yang tadi, merupakan bentuk kompensasi intensif yang paling populer Jadi alasannya adalah akan meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan perusahaan Sehingga membuat karyawan itu lebih semangat dalam bekerja Itu juga dimasukkan dalam aktivitas operasi Kemudian ada biaya bunga Nah, dalam biaya bunga ini terdapat tiga komponen juga Yang pertama, perhitungan bunga Kapitalisasi bunga Dan menganalisis bunga Yang pertama, penghitungan bunga Merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan Yang biasanya pendanaannya melalui utang Kemudian ada kapitalisasi bunga Diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan Kemudian yang ketiga, menganalisis bunga Itu merupakan hak konvensi dan menggunakan tingkat bunga obligasi sebagai Takaran bunga akan mengabaikan biaya bunga sebenarnya Jadi digunakan takaran-takaran khusus Biar tidak sesuai dengan bunga pada sesungguhnya Untuk yang terakhir, ada akutansi pajak penghasilan Nah, laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan Sangat jauh berbeda dari laba kena pajak Yang merupakan laba yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak menurut peraturan pajak Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara Dan diharapkan akan dibalik di masa depan Perbedaan tetap merupakan perbedaan yang bersifat tetap Perbedaan ini terjadi karena peraturan pajak GAAP memiliki perbedaan yang fundamental dalam Memperlakukan pos-pos tertentu Nah, aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas operasi Nah, itu apa saja Ada lima Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan pendapatan Nah, ini biasanya Termasuk kepada perusahaan bisnis ataupun barang ataupun jasa Jadi, aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang dapat mencakup penjualan produk atau pelayanan Yang kedua, aktivitas pemasaran dan periklanan Jenis aktivitas ini menghasilkan pada tindakan perusahaan terkait dengan pemasaran dan periklanan Kemudian yang tiga, kegiatan administrasi Nah, kegiatan administrasi mencakup berbagai tugas yang dilakukan oleh Departemen Admin Perusahaan Seperti pembelian bahan, akutansi, dan teknologi informasi Seperti yang tadi dibilang sebelumnya Komponennya itu yang mengenai komputer-komputer Nah, ini juga termasuk kegiatan administrasi Kemudian yang ketiga, keempat Aktivitas pemeliharaan Jenis aktivitas ini dapat mencakup tugas pemeliharaan apapun yang dilakukan perusahaan Seperti pemeliharaan fasilitas dan lain-lain Yang terakhir, aktivitas layanan pelanggan Nah, aktivitas layanan pelanggan ini dapat mencakup memesan persediaan Atau berinteraksi dengan pelanggan dengan harapan melakukan penjualan Jadi, ini kami menggunakan PT Indofood sebagai studi kasus kami Nah, sebelumnya studi kasus ini kami menggunakan PT Indofood Nah, PT Indofood ini merupakan perusahaan yang utamanya bergerak dalam industri pengelolaan makanan Mungkin teman-teman dan Pak Dan juga sudah tahu PT Indofood itu bergerak di bidang mana makanan Jadi, mie sedap itu salah satu contoh produk dari PT Indofood Indomie, Indomie salah, Indomie Nah, ini yang kami cari Yang diperlukan untuk kami menganalisis dari aktivitas operasinya Yaitu total penjualan, investasi, arus kas operasi, kewajiban lancar, liabilitas, dan dividen kas Jadi, ini kami ambil dari laporan keuangan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 Nah, setelah kami mengambil data dari laporan keuangan Kami menganalisis dengan menggunakan empat rumus rasio Yang pertama adalah rasio ROI, rasio ACO, rasio TH, dan rasio CHKL Rasio ROI adalah return on investment Jadi, rasio yang digunakan untuk menilai Menilai laba investasi dari PT Indofood Kemudian, untuk rasio ACO, itu kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang Hanya menggunakan arus kas operasi saja Kemudian, rasio TH adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan Melunasi semua hutangnya dengan aktivitas operasinya itu berapa lama Kemudian, rasio CHKL, yang terakhir, itu bagaimana kemampuan perusahaan Itu bagaimana perusahaan bisa menutup semua kewajiban lancarnya Seperti itu Nah, ini studi analisis, tadi analisis beberapa rumus yang kami hitung Yang pertama adalah analisis ROI Berdasarkan data yang ada, hasil menunjukkan bahwa rasio ROI PT Indofood Naik dari angka 2,778 pada tahun 2019 hingga menjadi 3,125 pada tahun 2020 Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa laba pada investasi pada PT Indofood naik tiap tahunnya Jadi, semakin besar rasio ROI, maka semakin banyak laba dari perusahaan tersebut dari investasinya Kemudian, ada analisis rasio AKU Nah, berdasarkan tabel di atas, rasio AKU PT Indofood turun dari angka 0,541 pada tahun 2019 Menjadi 0,364 pada tahun 2021 Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood tidak bisa melunasi semua hutangnya Hanya menggunakan arus kas operasi saja Jadi, semakin rendah nilai AKU, maka semakin tidak mampu perusahaan untuk melunasi hutangnya Hanya dengan menggunakan arus kas operasi saja Jadi, ada arus kas yang lain seperti pendanaan dan investasi Kemudian, ada analisis rasio TH Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, hasil menunjukkan bahwa rasio TH PT Indofood turun dari angka 0,38 pada tahun 2019 Menjadi 0,158 pada tahun 2021 Hal ini dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PT Indofood untuk melunasi semua hutangnya Dengan arus kas aktivitas operasi semakin lama Jadi, semakin rendah rasio TH, maka semakin lama perusahaan itu bisa melunasi hutangnya dengan aktivitas operasi Kemudian, yang terakhir, analisis CHKL Menurut tabel perhitungan di atas, nilai rasio CHKL PT Indofood turun dari angka 0,271 pada tahun 2019 Menjadi 0,114 pada tahun 2021 Data tersebut menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki kemampuan yang rendah untuk bisa menutupi kewajiban lancarnya Jadi, semakin rendah angka CHKL, maka akan memiliki kemampuan yang rendah pula untuk menutupi kewajiban lancarnya Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Sieni Terima kasih Sekian dari kelompok kami Mungkin ada yang mau bertanya Baik, ini sudah 6 orang yang bertanya Kami membuka 3 sesi dengan 1 sesi sebanyak 2 orang Yang pertama, dipersilahkan Stephen Roy untuk menyampaikan pertanyaannya Ya, terima kasih atas kesempatannya Saya Stephen Roy Nandu Buntoro Dengan NIM 1220 115 Mau bertanya Apa peran aktivitas operasi untuk perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan untuk Gracia RD Terima kasih atas kesempatannya Saya Gracia RD dengan NIM 1220 1003 Pertanyaan kedua, bisa jelasin enggak apa saja komponen utama dari arus kas aktivitas operasi? Thank you Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sebentar kami akan berdiskusi terlebih dahulu Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Stephen Jadi pertanyaannya, apakah peran aktivitas operasi untuk perusahaan? Nah, sepertinya sudah dijelaskan Peranan aktivitas operasi ini berhubungan erat dengan laporan arus kas Dan mempengaruhi analisis laporan keuangan perusahaan Jadi tadi sudah dilibungkan ada lima Nah, itu menupakan termasuk peran dari aktivitas operasi Jadi memiliki hubungan erat terhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan untuk Sebagai pertanggung jawaban Apakah sudah menjawab, Stephen? Ya, sudah, terima kasih Baik, saya Sieni izin menjawab pertanyaan dari Gracia Tadi pertanyaannya yaitu jelaskan apa saja komponen utama arus kas aktivitas operasi Jawabannya yaitu terdapat dua komponen utama dalam arus kas dari aktivitas operasi Yang pertama yaitu pembelian dan penjualan aset tetap seperti properti, mesin, pabrik, dan peralatan Yang kedua yaitu pembelian dan penjualan efek utang dan ekuitas perusahaan lain seperti akuisisi Apakah sudah menjawab? Terima kasih atas jawabannya Sieni, sudah sangat jelas Sama-sama Baik, sesi pertama sudah selesai Selesai dilanjutkan dengan sesi yang kedua Mungkin bisa Nabila Maulia bisa membacakan pertanyaannya Baik, terima kasih atas kesempatannya Saya Nabila Maulia, saya Nabila Maulia, dan keanggi hantin, NIM 1220108, izin bertanya Apa dampak yang terjadi jika arus kas dan keanggi aktivitas operasi meningkat? Terima kasih Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya Selanjutnya bisa Angel Patricia menyampaikan pertanyaannya Baik, terima kasih atas kesempatannya Saya Angel, NIM 1220121 ingin bertanya Mengapa aktivitas operasi penting dilakukan dalam menganalisis aktivitas bisnis dalam sebuah perusahaan? Terima kasih Baik, terima kasih Angel Kami berdiskusi terlebih dahulu Terima kasih Ijin menjawab dari pertanyaan Nabila Apa dampak yang terjadi jika arus kas dari aktivitas operasi meningkat? Ijin menjawab Arus kas operasi yang mengalami peningkatan diharapkan meningkatkan kemampu labaan Karena dengan peningkatan arus kas operasi Perusahaan dapat memutuskan dana yang ada untuk kegiatan operasionalnya Tetapi harus diiringi dengan efisiensi pada beban usaha dan beban pokok penjualan Apakah sudah jelas? Nabila? Jawabannya sudah jengkas, terima kasih Baik, saya isi menjawab pertanyaan dari Angel Tadi pertanyaannya Mengapa aktivitas operasi penting dilakukan dalam menganalisis aktivitas bisnis sebuah perusahaan? Jawabannya yaitu Aktivitas operasi membantu Memperhitungkan perubahan aset lancar dan kewajiban lancar dari pendapatan perusahaan Seperti yang kita tahu Aktivitas operasi itu nantinya akan merujuk ke laporan keuangan perusahaan Untuk menentukan mana yang lebih besar dari yang lainnya Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab Terima kasih Ya, sama-sama Angel Baik, sesi kedua telah selesai Yang terakhir yaitu sesi yang ketiga Mungkin bisa Mika menyampaikan pertanyaannya Baik, terima kasih tersempatannya Saya Mika, NIM 12201007 ingin bertanya Jika arus kas dari aktivitas operasi itu bernilai negatif Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi? Terima kasih Ya, terima kasih Mika atas pertanyaannya Selanjutnya, mungkin bisa Silviana menyampaikan pertanyaan Baik, terima kasih atas kesempatannya Saya Silviana NIM 122010026 Pertanyaan saya adalah Menurut kelompok, bagaimana jika penghentian operasi pada suatu perusahaan tidak dilakukan Dan apa dampak dari aktivitas tersebut? Terima kasih Terima kasih Silviana atas pertanyaannya Kami berdikusi terlebih dahulu Terima kasih Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mika Tadi pertanyaannya jika arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan teratasnya? Yang pertama yaitu tagi hutang secara berkala Jadi, sebagian perusahaan banyak yang menyepelekan penagihan hutang kepada pelanggannya Dan itu membuat aktivitas operasi perusahaan berbeda negatif Lalu yang kedua yaitu mengevaluasi bisnis Mengevaluasi bisnis ini tidak hanya Membahas tentang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan Namun pengeluaran dari pendapatan yang memiliki nilai yang seimbang Dan juga dapat membuat krisis arus kas Jadi, pentingnya laporan keuangan yaitu dapat dilihat ketika membuat sebuah keputusan dengan mudah untuk menghadapi pesaingan pasar Yang selanjutnya yaitu menekankan pengeluaran Ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan Berarti perusahaan sedang mengalami krisis arus kas Dan masalah ini terjadi ketika perusahaan hanya mementingkan keinginan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya yang dibutuhkan Dan bila hal ini dibiarkan terlalu lama Masalah ini akan tentu membuat bisnis atau perusahaan menjadi gagal dan bangkrut Apakah sudah menjawab, Mika? Iya, sudah menjawab. Terima kasih Iya, terima kasih, Mika Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Selesiana tentang pengendian operasi Nah, dari beberapa sumber Jika tidak ada pengendian operasi Maka laba yang disajikan itu tidak sepenuhnya bersih Karena pengendian operasi ini dilakukan untuk membuat pelaporan keuangan yang lebih rinci Juga memudahkan untuk mengidentifikasi laba Pengendian operasi ini dilakukan pada saat perusahaan ingin melaporkan laporan keuangan Seperti itu, apakah sudah menjawab? Terima kasih akta atas jawabannya, sangat menjawab Baik, terima kasih Atas teman-teman yang sudah bertanya Sisi pertanyaan kami tutup Yang selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Daniel Terima kasih Terima kasih Mohon maaf Pak Daniel Suaranya tidak keluar Iya, kalau pakai headset tidak keluar Sekarang malah bisa ya Iya bisa Sudah bisa sekarang Oke Ya, terima kasih untuk penyaji Untuk akta dan CNI yang sudah mengantarkan kita kepada Pembelajaran tentang aktivitas operasional Setelah kemarin kan aktivitas pendanaan atau ekuitas Nah, di aktivitas operasi ini Seperti tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Lebih detail gitu ya Utamanya bahwa kemudian aktivitas operasi ini Sebenarnya terkait terat dengan laporan laba rugi Karena apa semua operasional itu tercermin di laporan laba rugi Ya khususnya di laba ya Kalau rugi ya berarti Seperti yang ditanyakan oleh Yang terakhir tadi Rugi oleh Sorry siapa ini ya Di capatan saya Oleh Silviana Bahwa kemudian kalau ternyata Rugi itu arus kasnya negatif Nah, itu apa yang terjadi dampaknya Bagi perusahaan Tentu saja itu yang Kemudian dihindari Karena kalau kemudian merugi Tentu saja Ya, seperti yang minggu kemarin saya ceritakan Bahwa kemudian rugi itu tidak masalah ya Karena itu hal yang lumrah dalam aktivitas operasional Tapi kalau kemudian ruginya itu berkepanjangan Dalam artian itu dia sampai terjadi di beberapa saat Atau berulang dalam beberapa tahun Maka yang terancam itu Pasti yang pertama adalah likuiditas dan solvabilitasnya Nah, kalau likuiditas dan solvabilitas itu terancam Maka perusahaan bisa saja dalam kondisi finansial distress Kalau finansial distress Artinya kemampuan membayar Kewajiban jangka pendek, jangka panjang Bahkan kewajiban kepada karyawannya kesulitan Maka yang terakhir tentu saja akan berhadapan dengan resiko pilot Nah, itu yang jadi permasalahan Kalau kemudian perusahaan dalam kondisi Dalam kondisi ini apa namanya distress Nah, pilot tentu saja tidak diinginkan oleh seluruh perusahaan Karena kalau yang namanya pilot Berarti apa? Perusahaan harus tutup Secara operasional Karena dinyatakan dia tidak mampu lagi Untuk kemudian beroperasi dan menghasilkan pendapatan Jangankan mendapatkan laba Pendapatan pun saja sudah dianggap tidak mampu Nah, kelompok ini sudah menjelaskan dengan detail ya Mulai latar belakang Kemudian jenis laba dan sebagainya Saya hanya sedikit mengulangi saja Bahwa kemudian laba itu secara garis besar Kemudian kan ada dua gitu ya Yang jadi umum ya Ada laba ekonomi dan laba akutansi Oke, kalau laba ekonomi itu nanti kita Definisinya ikut definisi ekonomi Tapi yang terjadi bahwa semua peningkatan kekayaan itu adalah Laba gitu ya Kalau laba ekonomi, semua peningkatan kekayaan Kalau laba akutansi itu lebih berbeda bersifat operasional saja Apa yang ada selama ini di laba rugi Ya dari aktivitas operasi Tapi bahwa kemudian yang tercemin di mana? Tercemin di laba rugi Tapi apakah semua aktivitas operasional Atau yang kemudian kita sebut laba akutansi Itu ada yang kemudian berasal dari operasional Tapi ada juga yang non-operasional Kalau kemudian duanya digabungkan Itu kan menjadi laba komprehensif Ada pendapatan operasional Atau pendapatan non-operasional Nah Untuk pendapatan operasional itu kan Bisnis as usual ya Entah itu dia memproduksi barang dan jasa Entah itu dia menjual barang dan jasa Atau kemudian dia menjadi retail Hanya kemudian melakukan pembelian besar Atau bahasa Indonesianya gula gitu ya Terus kemudian dijual lagi ya Sebagai retail Atau kemudian dia murni jasa Bahwa kemudian Ada hasil-hasil yang lain yang non-operasional Dan itu mungkin sangat bisa sangat besar Dan ternyata Di beberapa bisnis pendapatan non-operasional Itu cukup besar Contoh yang paling gampang itu Kalau Susah ya Contoh yang paling gampang itu sebenarnya Seleb pabrik Seleb beras gitu ya Mungkin Anda ada banyak yang enggak tahu ya Seleb itu apa gitu ya Ada yang tahu enggak kira-kira Seleb itu apa Atau banyak yang enggak tahu di dunia Kalau saya cerita seleb kan jadi susah gitu ya Si ini tahu seleb itu apa pabrik seleb Iji menjawab Pak Yang saya tahu itu Seperti dari proses pengelolaan dari padi menuju beras gitu Ya dari bulir padi menjadi beras Nah seleb itu Ya ini mungkin Siani tahu ya Tapi mungkin yang agak Yang kemudian mungkin dari Daerah Kalimantan lebih mengenalnya di Xiomil Nah Xiomil itu kan ini Gergaji Untuk pembelahan kayu ya Gergaji kayu ya Mungkin Siani dari sini aja ya Dari daerah Jawa Timur sini Atau anak malam Jangan-jangan gitu ya Tahu gitu seleb Dari mana Siani? Dari Banyuwangi Pak Oh Banyuwangi masih banyak pabrik seleb di sana Ya yang banyak pertaniannya pabrik seleb Sama seperti Xiomil ya Penggeri gajian kayu itu Yang dari Kalimantan mungkin lebih banyak Xiomil Jadi begini ceritanya Itu kan jasa gitu ya Pabrik jasa dari Ada yang kemudian bukan hanya jasa Dia kemudian membeli Ini Padi Kemudian Diolah menjadi beras ya Di seleb namanya Di seleb itu diolah jadi beras Nah Ternyata Itu kan perkilunya hanya berapa gitu kan Harganya Katakanlah selebnya penyelepannya ya Kalau dia jasa Kalau dia sendiri Memberi dalam jumlah besar Terus menjualnya lagi Kan tidak terlalu besar Nah Ternyata penghasilan yang lebih besar Dari seleb itu apa Selain kemudian jasa selebnya Penghasilan yang lainnya Ya ini pernah tahu enggak Pabrik seleb Atau jangan-jangan punya pabrik seleb Iya pernah tahu Nah Hasil selain selebnya Hasil selain paginya Apalagi Menghasilkan apalagi pabrik seleb itu kira-kira Menghasilkan apa Pak peri Eh apa sih namanya Gabah Eh apa ya Kok gabah itu Gabah itu Bahan untuk diselet Gabah itu padi Yang tering itu Kurang tahu ya Pak Itu kan kemudian bisa jadi tiga gitu ya Jadi yang namanya kulit yang luarnya Kulit kasarnya itu jadi yang namanya sekam Nah sekam itu yang biasanya untuk membakar genteng Atau kemudian kalau es zaman dulu itu es balok itu Ditaruh diatasnya supaya dia tidak cepat Mencair Hasil yang lain itu yang kulit arinya Yang kulit tipisnya itu jadi dedak Nah dedak ini bisa buat untuk makan bebek Untuk makan kuda dan sebagainya Bahkan untuk makan manusia ya Karena dia bagus vitamin B nya tinggi Nah dua itu kan sebenarnya adalah produk sampingan Dia sebenarnya adalah sampah gitu ya dalam tanda petik Kan bukan produksi utamanya Produksi utamanya kan merubah gabah menjadi beras Nah dua produk ini yang namanya sekam dan dedak Itu sebenarnya adalah hasil non-operasional Yang itu biasanya dibuang Dulu dibuang Tapi sekarang orang cari kayu pembakaran itu susah Sehingga sekam itu jadi bagus untuk dibakar Untuk pembakaran genteng dan sebagainya Bahkan kemudian sekam itu sekarang juga dijual untuk ini Apa media tanam bagi mereka yang suka berkebun Dedaknya bisa dijual untuk makanan bebek Makanan babi Makanan kuda gitu ya Nah itu kan produk sampingan Nah itu pendapatan non-operasionalnya Sebenarnya yang operasionalnya adalah Tetap dari gabah menjadi geras Nah Berarti apa itu pendapatan operasionalnya Apakah non-operasionalnya lebih rendah? Enggak ternyata pendapatan non-operasionalnya Bisa lebih tinggi Sekam itu dan dedak sekarang jauh lebih mahal Ketimbang kemudian menjual berasnya saja Karena marginnya tipis Karena persaingan usaha Tapi kalau yang namanya sekam Yang asalnya tidak bernilai Terus kemudian diambil orang lain Dedak yang kemudian juga diambil oleh petani Itu bisa jual sesuai dengan apa yang kita inginkan Bahkan bisa lelang itu harganya Gitu ya Sama seperti kalau yang teman-teman yang dari Kalimantan itu Siomil Siomil itu menghasilkan apa? Nah kemudian kan kayu besar Gelondongan Dipotong menjadi kayu kecil Terus kemudian Dipotong-potong ya Menjadi kayu ukuran Entah itu papan Entah itu kemudian menjadi Kayu reng Kayu usuk Dan sebagainya Nah Sampahnya itu apa? Ada dua Sampahnya itu yang luarnya itu Yang kulit luarnya itu Ternyata bisa dijual Untuk apa? Kepentingan kafe Ketimpinan tempat-tempat tertentu ya Untuk hiasan dan sebagainya Ternyata itu malah sekarang menjadi mahal Komoditi utama gitu ya Kemudian bubuknya Bubuk hasil penggergajiannya Ternyata juga yang asalnya itu dianggap sampah Sekarang itu diperlukan untuk industri Pembuatan hardplag ya Yang kalau sekarang kan dulu itu kan Ada yang namanya triplek tipis Tengah-tengahnya itu kan Kemudian Isinya itu kan serbuk kayu Yang dicampur dengan Ini Dengan lem Dan kemudian Itu malah harganya lebih mahal Ketimbang kayunya Nah itu adalah pendapatan non-operasional Jadi pendapatan operasional itu Dari pendapatan utama Nah pendapatan non-operasional itu Sebenarnya dari hasil Dari sisa sampah Atau sisa-sisa Operasi Sisa-sisa produksi Nah ternyata itu lebih besar Sekarang ada banyak Ada banyak perusahaan yang itu Ternyata hasilnya lebih besar Sehingga dulu Zaman saya dulu itu pendapatan operasional Dan pendapatan non-operasional itu disendirikan Ya Zaman saya dulu belajar Awal-awal belajar akutansi Sekarang itu dua-duanya digabung Menjadi lebah komprehensif Karena apa? Pada kenyataannya Produk sampingannya itu Produk sampahnya itu Ternyata lebih mahal ketimbang Produk utamanya Jadi malah jadi penghasilan utama Tapi kan tetap dia sebenarnya Kalau tidak ada operasi Dalam ini Select-nya Kalau tidak ada operasi Dalam Showmill-nya Kan gak ada produk sampingannya Kan gak ada dengan sengaja orang Dicacah gitu ya Kayunya Terus kemudian sengaja dibuat Heartplag Kan gak mungkin Karena heartplag harus dibuat dari Cerbuk kayu Nah kayak gitu Jadi Ada perubahan pola Sehingga sekarang itu Orang tidak membedakan Yang namanya labah Ya sudah labah itu Dari pendapatan apapun Dikurangi dengan biaya operasional Dulu itu Laporan keuangannya sendiri Jadi Pendapatan operasi Dikurangi biaya dan beban operasi Kemudian menjadi labah operasi Ditambah dengan pendapatan Non-operasional Dikurangi dengan Biaya dan beban non-operasional Labah non-operasional Baru di jumlah semuanya Sekarang gak Semuanya komprehensif Jadi dimasukkan Laba operasional Non-operasional Dikurangi biaya dan beban Baik operasi maupun non-operasi Labahnya disebut Laba komprehensif Arahnya sudah kesana Perkembangannya sudah Berbeda jauh gitu ya Akutansi Katakanlah sebelum era tahun 2000an Masuk era 2000an Karena sekarang Laba komprehensif Gak tahu hasilnya Dari aktivitas utama Maupun dari non-utama Nah itu yang kemudian Itu disebut dengan apa Ternyata itu ada Non-operasional yang berulang Contohnya Bank itu kan Hasil utamanya adalah Dari simpan pinjam Dari simpanan Nasabah Itu jadi kemudian Yang namanya Ada ini ya Dia memberi jasa Pendapatan bunga Bagi Atau biaya bunga Bagi bank Terus kemudian Dia menjual pinjamannya Kepada pihak lain Ya Kepada masyarakat Itu dia kemudian Mendapatkan Bunga Pinjaman Yang itu pasti ada spreadnya Pasti lebih tinggi Pinjamannya Ketimbang simpanannya Hasilnya kan dari situ Dari spread Antara Pendapatan bunga Dikurangi dengan Biaya bunga Tapi apakah sekarang Bank itu Dapatnya utamanya Dari itu Karena bank semuanya Simpan pinjam Ada banyak Saya kebetulan Ini lagi Saya di kooperasi Simpan pinjam Aktivitas saya Lagi membantu Pekerjaan di sana Betulan jadi pengawas Apakah itu Menjadi penghasilan utama Bagi bank Kalau kami Di kooperasi Simpan pinjam Mau gak mau Tetap itu Yang jadi andalan Ya tidak Karena kemudian Apa Sekarang itu Bank itu Yang jadi andalan Ternyata adalah Dari pendapatan Bukan bunganya Tapi kemudian Dia Apa Jasa dari Orang nyimpan di sana Nabung di sana Kan ada biayanya Dua gitu ya Biaya Biaya administrasinya Yang terkait dengan Ininya Terkait dengan Ini apa namanya Bukunya Terus kemudian ada Biaya ATM Kena dua administrasinya Sudah berapa itu Ya kan Itu kan Ya itu namanya Biaya fee base income Terus kemudian Dia dari punya ATM Ternyata ATM ini Banyak yang transfer Bukan dengan Sesama BCA Dia ada Biaya administrasi Jadi ada pendapatan Lain-lain Di luar Pendapatan utamanya Disimpan tinggalnya Nah itu adalah pendapatan Non operasional Yang sifatnya Berulang Ada juga yang Isidental Pendapatan non operasional Yang isidental Contohnya apa Contohnya tiba-tiba Kena pembebasan Kena jalan tol Di depan pabrik itu Sebagian jadi jalan tol Yang kita diuntungkan Karena ada jalan tol Kemudian kan Harga tanah disitu naik Kita dekat dengan Akses ke tol Tapi kan kita harus Merelakan sebagian Entah itu pabrik kita Entah itu rumah kita Itu kan gak akan terjadi Eh emang jalan tol itu Tiap tahun Mau ngambil tanah kita Kan tidak Nah itu yang non Non operasional Yang Non operasional Yang sifatnya Isidental Nah Itu kan jadi pendapatan Bagi kita Tapi labahnya kan Hanya Ya itu menjadi pendapatan Yang Yang sesaat aja Tapi kan gede banget Ganti untung itu ya Nah Itu yang 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 juga Sudah dijelaskan Oleh kelompok dengan baik Saya hanya memberikan Ilustrasi-ilustrasi Kayak apa sih Contohnya pendapatan Yang berulang Pendapatan yang insidental Dan sebagainya Nah kemudian Ini tadi masih diranahnya Si Siene ya Kemudian akta Tadi lebih banyak Kemudian ternyata Aktivitas operasional Khususnya di labah Akutansi itu Ada yang mempengaruhi Tidak hanya sekedar Operasional as usual Ternyata Kalau ada perubahan Di sini kan ada Kemudian ada Perubahan metode akutansi Nah perubahan metode akutansi Itu akan menjadi Berpengaruh juga Kepada Ini ya Berapa biaya dan beban Serta pengakuan pendapatan Nah kenapa Metode pengakuan pendapatan Ada caranya sendiri Sedangkan kemudian Metode akutansi Yang terkait dengan Harga pokok produksi Salah satunya Perubahan dari Metode Katakanlah Perhitungan Untuk Apa Perhitungan Untuk Persediaan Berubah dari Livo ke Average Atau kemudian Dari Vivo Ke Average Atau sebaliknya Dari Average Ke Pivo Pasti akan berpengaruh Terhadap Harga pokok Produksi Kemudian Perubahan Metode penyusutan Dari Straight line Ke Double D-cleaning Atau yang lain Metode yang lain Pasti akan merubah Struktur Bebannya Struktur biaya Dan bebannya Akan berubah Mau gak mau Ya akan berpengaruh Karena biaya Dan bebannya Itu berubah Katakanlah Kalau pendapatannya Tetap Di bawahnya Itu Metodenya Berubah Pengurangnya Berubah Kan hasil akhirnya Berubah Demikian pula Kalau pengakuan Pendapatannya Yang berubah Pengakuan Walaupun Yang kemudian Metode Biaya Dan bebannya Tidak berubah Seperti penyusutan Seperti HPP Tapi kemudian Pengakuan Pendapatannya Juga berubah Otomatis Hasil akhirnya Berubah Atau apalagi Kalau pengakuan Pendapatannya Berubah Dan kemudian Juga Metode Untuk biaya Dan bebannya Berubah Otomatis Berubah Semua Itu Labahnya Nah Kemudian Ada perubahan Estimasi Nah ini Yang sudah Dijelaskan Oleh Akta Terkait Dengan Masa depan Ada Banyak Perubahan Metode Estimasi Estimasi Terhadap Katakanlah Pengakuan Pendapatan Pengakuan Pendapatan Tapi dengan Kemudian Katakanlah Tangguhan Atau Estimasi Terhadap Pendapatan Atau Biaya Dibayar Diterima Dibayar Di Muka Ya Kalau Biaya Dibayar Di Muka Kalau Pendapatan Diterima Di Muka Itu Kan Enggak Estimasi Estimasi Yang Berubah Itu Berubah Estimasinya Pasti Akan Merubah Juga Baik Itu Pendapatannya Maupun Bebannya Kalau Kemudian Prospektif Nah Disini Prospektif Itu Arahnya Ke Masa Depan Jadi Setiap Perubahan Metode Akutansi Itu Harus Dibuat Laporannya Kedepan Dengan Metode Baru Tapi Jangan Lupa Bahwa Kemudian Juga Prospektif Metode Yang Baru Ini Ditarik Sampai Ke Awal Tahun Dari Penerapan Metode Yang Ada Kata Karena Perubahan Metodenya Itu Di Akhir Bulan Maret Maka Wajib Meneruskan Dengan Metode Yang Lama Ya Metode Yang Lama Kita Teruskan Sampai Kedepan Tapi Tidak Hanya Itu Yang Metode Baru Ini Juga Harus Diretrospektif Jadi Dari Bulan Maret Sampai Ke Januari Dibuatkan Dengan Pemuatan Baru Jadi Akhirnya Apa Sepanjang Tahun Itu Dia Buat Dua Metode Metode Yang Lama Metode Yang Baru Dan Kemudian Ya Oke Di Komparasi Jadi Dibandingkan Kedua Metode Itu Dari Hasilnya Lebih Baik Yang Mana Menggunakan Metode Yang Lama Atau Metode Yang Baru Itu Komparatif Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Dari Oke, mungkin putus-putus saya ingin nyambungkan ke wifi wifi yang lantai atas saya bisa, yang lantai 2 di sini ternyata beda passwordnya Oke, selanjutnya tentu saja ada yang kemudian dijelaskan juga ada biaya-biaya tangguhan yang itu sifatnya estimasi semua yang seperti yang disampaikan oleh akta ada yang namanya lipbank, penelitian bukan sulit berkembang ya, lipbank itu tapi penelitian dan pengembangan nah itu relatif memang lipbank itu kan biayanya penelitian dan pengembangan itu kita keluarkan biayanya sekarang tapi manfaatnya kan bisa 2-3 tahun lagi kan, katakanlah lipbank untuk produk baru membuat produk baru nah itu kan tidak kita bisa nikmati pendapatannya pada tahun berjalan nah bagaimana terus kemudian kita mengalokasikan biaya dan bebannya terus berarti kan apa ya sekarang jadinya biaya semua dong ya enggak gitu ya tapi ada mekanismenya bahwa kemudian biaya-biaya penelitian dan pengembangan itu bisa dialokasikan sampai ke masa produk itu menghasilkan keuntungan jadi tidak semuanya dibebankan pada tahun ini jadi bisa dialokasikan sampai ke katakanlah kita melakukan penelitian pengembangan kita berharap bahwa kemudian pada tahun ketiga baru menghasilkan untung tahun ke sepuluh kita melakukan penelitian pengembangan untuk produk baru lagi jadi itu bisa kemudian dibuatkan produk yang dari dialokasikan selama 10 tahun jadi dari tahun sekarang sampai kemudian 10 tahun lagi saat kemudian menghasilkan untung demikian pula kalau ada berubah sistem informasi akutansi dan sistem informasi manajemen ya backbone-nya berubah nah itu kemudian harus dibiayanya bagaimana seperti di tempat saya beraktifitas ini di seusawiran itu kan baru ganti backbone tahun kemarin nah itu kan bisa saja kami sampai 10 tahun ke depan kan itu kan bebannya berat kalau dialokasikan ke tahun itu kan terlalu besar sehingga itu bisa kita amortisasi sampai 10 tahun katakanlah kayak begitu apalagi kalau kemudian eksplorasi eksploitasi migas ya minyak dan gas bumi karena belum tentu eh penelitian disini eh ternyata kandungan minyak dan gasnya tidak terlalu tinggi pindah lagi pindah lagi bisa saja sumur kedua ketiga keempat atau sumur ke-13 baru kemudian ketemu migasnya akhirnya nanti seperti lapindo lapindo itu kan sumur ke-13 yang kemudian meledak terus ada kompensasi untuk karyawan salah satunya itu adalah selain merit ya kenikmatan yang diberikan kepada karyawan katakanlah ya setelah 10 tahun kerja bisa mendapatkan kesempatan sekolah kelamaan ya saya sudah lebih dari 10 tahun di Majung juga gak dapat kesempatan sekolah dapat kesempatan sih saya aja yang kemudian menunda karena ada kepentingan yang lain katakanlah setelah 5 tahun bisa sekolah didanai oleh lembaga kayak begitu itu katakanlah setelah 5 tahun separuh-separuh setelah 10 tahun disekolahkan oleh kampus 100% dibiayai oleh ini yayasan gitu ya mengharap sih mengharap aja ya siapa tahu setelah saya dimacung 17 tahun itu disekolahkan dengan dibiayai oleh kampus ya ternyata tetap suruh cari biasiswa sendiri oke nah kemudian ada yang ini yang namanya ESO ya jadi saham untuk saham untuk karyawan jadi karyawan punya kesempatan untuk membeli saham atau kemudian diberi hadiah berubah saham yang kita lihat itu contohnya itu Gojek ya Gojek itu kan drivernya itu kan yang lama-lama yang setia itu kan dapat saham untuk sahamnya Gotoh ya itu artinya dia dia kemudian diikat rasa memilikinya semakin tinggi nah itu yang kita tahu itu ya kalau kalau di Gojek sama Gotoh ya kalau kami di CU pastikan kemudian karyawannya itu adalah anggota bahwa kemudian anggota itu adalah pemegang saham jadi tidak perlu ada ESO di kooperasi atau apalagi kooperasinya adalah kooperasi sejenis CU seperti kami ya seluruh pengurus pengawasnya itu adalah anggota dari anggota bahwa kemudian manajemennya itu pasti anggota jadi pasti kami juga pegang saham pegang saham dari dari kooperasi tersebut maka ya itulah itu nikmatnya kalau ikut kooperasi kami jadi pemiliknya nah ini anak-anak yang ini anak-anak yang dari katakanlah dari Kosayu pasti tahu ya karena mereka pernah paling tidak entah kalau itu 3 tahun selama SMA kalau dari SMP berarti 6 tahun kalau dia dari SD berarti 12 tahun itu pernah menjadi anggotanya si Uko Kosayu kakak tertua terus kemudian ada biaya bunga ada perhitungan kapitalisasi tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh akta terus kemudian ada PPH nah ini PPH yang perlu saya jelaskan bahwa kemudian di pajak itu kita tahu ternyata laporan fiskal laporan eh sorry laporan finansial laporan keuangan yang kita buat dengan kemudian laporan fiskal laporan pajak itu pasti ada bedanya satu itu ada fix difference atau beda tetap yang itu karena beda peraturan itu jadi tidak boleh tidak boleh disesuaikan contohnya apa contohnya bahwa kemudian di pajak itu tidak boleh menggunakan LIVO nah kita pasti tidak boleh menggunakan LIVO ya menggunakan LIVO atau average yang lain lagi sumbangan itu tidak boleh menjadi pengurang pajak jadi mau Anda nyumbang apapun ya mau nyumbang gereja mau nyumbang masjid mau nyumbang tempat ibadah sebesar apapun sebaik apapun Anda sebagai pengusaha itu tidak boleh menjadi pengurang pajak bolehnya apa melalui CSR ya mekanismenya beda ada yang kemudian beda waktu time difference time difference itu beda hanya metode akutansi dan estimasi akutansi pada suatu saat nilainya sama contohnya apa contohnya penyusutan yang diperbolehkan oleh pajak itu yang sifatnya flat contohnya adalah ini apa namanya lawannya straight line straight line yang garis lurus setiap tahun nilainya sama tidak boleh menggunakan double declining karena apa double declining itu besar eh bukan tidak boleh tidak disarankan karena apa dia akan besar di depan mengurang pajaknya ke depan ke belakang-belakang jadi kecil takutnya depan pakai double declining ke belakang pakai straight line kan artinya itu menguntungkan perusahaan sehingga itu disarankan tidak diperkenankan atau bukan tidak boleh tapi tidak tidak disarankan oleh pajak tapi kan selama nanti di akhir periode di akhir masa aset itu kan nilainya sama-sama nol hanya kemudian kalau pakai straight line itu jadinya katakanlah 20 tahun kalau double declining mungkin 10 tahun makanya kemudian ada batasan-batasan untuk katakanlah aktifat tetap itu 20 tahun maksimal gitu ya gedung, mesin itu maksimal 20 tahun jadi ada kategorinya di pajak itu ada kategori aset 1, 2, 3, 4 nah itu tergantung umurnya nah kayak itu beda beda waktu aja jadi beda waktu yang kemudian pada ujung akhirnya tetap aja nol itu harus direkonsiliasi tapi kalau yang namanya beda tetap karena beda aturan seperti tadi ya kenikmatan kepada karyawan sumbangan kepada pihak luar itu tidak boleh menjadi pengurang pajak nah kemudian ada aktivitas operasi yang lain ada aktivitas pendapatan pemasaran berikan administrasi pemeliharaan dan aktivitas layanan sudah dijelaskan oleh akta dengan baik ya termasuk contoh kasusnya sayang contoh kasus tadi akta ada yang keliru gitu ya kemudian menyebutkan bahwa mie sedap itu produknya indofood padahal mie sedap itu produk dari lawannya mie sedap itu produknya wings food itu saingannya ya kalau indomie itu ya memang karena depan-depannya indo-indo pasti produknya indofood bahkan ada yang banyak yang di terakhir-terakhir itu dibeli super mie itu bukan dia punyanya bogasari anak perusahaannya indofood akhirnya digabung jadi perusahaannya indofood juga ya super mie dan sebagainya ada banyak yang kemudian dimasukkan grup besarnya indofood jadi tidak kemudian dia punya beberapa anak perusahaan tapi digabung semuanya jadi besar yang bisa ngelawan memang mie sedap nah sekarang ada yang lain mie limonelo dan sebagainya ya kenapa mahasiswa yang dijadikan contoh selalu kemudian mie-mian gitu ya ya karena itu makanan yang paling available dan paling paling mudah digabat dan paling murah ya bagi kelasnya mahasiswa terutama mahasiswa anak kos gitu ya saya juga begitu dulu makannya mie mie apapun kan enak ya kita mau makan rendang kita mau makan soto beli aja indomie sarimi gitu ya atau mie sedap itu semua sudah ada gitu ya kurang banyak tinggal tambahin nasi gitu ya akhirnya jadi bengkak enggak karu-karuan ya nah kemudian di indofood ternyata di indofood alat untuk pengukuran untuk aktivitas aktivitas operasionalnya ini menggunakan empat ya menggunakan roi itu pengembalian dari investasi return on investment jadi tinggal laba dibagi dengan berapa investasinya berapa persen sudah kelihatan investasi akan kembali berapa ya terus kemudian ada aku bagaimana utang itu dijamin dengan aktivitas dari arus kas operasional jadi kemudian tinggal debt dibawahnya itu dibagi dengan arus kas operasionalnya atau kemudian perputaran utang atau TH yang disebutkan tadi ya bagaimana utang itu dibagi dengan aktivitas operasinya berapa kemudian perputarannya berapa kali tentu saja dalam setahun karena semakin besar berarti semakin sering dia ber berputar semakin mampu dia membayar dan kemudian dengan CHKL utang lancar dibagi dengan aktivitas operasi jadi kemudian berapa kemudian utang lancarnya itu dijamin dengan aktivitas operasi gambaran-gambaran umum jadi kalau secara umum analisis rasiunya itu menggunakan analisis rasio yang ada di rasio aktivitas perputaran-perputaran dan kemudian rasio profitabilitas ROI, ROA, ROE return-return pokoknya di depannya itu ada return-return itu adalah rasio kemampu labaan profitabilitas yang sudah dijawabkan oleh si akta kepada penanya sebelumnya oke itu yang hari ini yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dibelaskan oleh kelompok dari akta dan dari CNI ya karena di tiba-tiba yang pun saya ada tanda-tanda bahwa kemudian ininya mulai baterainya mulai habis kebetulan kok ya kok ya apa materi yang saya sampaikan memang sudah saya sampaikan saya menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh akta dan CNI tapi sebagai apresiasi dari saya apa yang disampaikan oleh akta dan CNI sudah cukup bagus cukup lengkap contoh kasusnya sudah baik ya benar gitu ya dengan menggunakan Indofood sebagai kemudian analisis-analisis aktivitas operasionalnya presentasi yang menarik dan baik yang sudah disampaikan sayang kemudian animu yang nanya diskusi itu cuma enam gitu ya saya harapkan padahal kelompok katakanlah setiap ada yang maju itu minimal sepuluh yang nanya gitu ya atau dua belas jadi dibaginya tidak dua-dua tapi kemudian sekali nanya itu empat dijawab empat-empat gitu ya mungkin masih sungkan-sungkan ya sama temannya karena belum pernah bertemu secara langsung ya biasanya begitu diskusi-diskusi saya biasanya sepuluh dua belas bahkan kalau tiga puluh pesertanya itu bisa lima belas bisa enam belas enak enaknya di saya karena apa kan saya cuma kemudian akhirnya karena nanya panjang kan kemudian presentasi satu jam diskusi satu jam saya kan cuma tinggal setengah jam saja ya tapi kalau banyak pertanyaan itu karena berarti tandanya yang lain mengerti atau mereka kerius gitu ya mereka jadi wondering why bertanya kenapa atau jangan-jangan kalau seperti ini hanya yang yang tanya saja yang jelas yang lainnya belas anak-anak tadi ngomong apa akta tadi ngomong apa sama Sieni karena itu kalau ditanya sudah jelas pasti diem kalau saya nanya beda bagaimana sudah jelas atau belas pasti dijawab belas pak artinya belas gak ngerti itu ya oke tapi saya apresiasi apa yang disampaikan sudah bagus dan semoga menjadi contoh bagi yang lain bagaimana melakukan presentasi melakukan tanya-jawab diskusi dan sebagainya dan bagaimana kecepatan menjawab yang saya suka tadi kecepatan menjawab jadi habis di itu mikirnya kan gak lama 2-3 menit langsung kemudian akta atau si ini langsung menjawab biasanya itu lama nunggu saya sampai kadang-kadang saya tinggal ke belakang saya tinggal membuat kopi balik-balik itu belum dijawab juga nah ini kan cepat itu tadi cepat itu kecepatan menjawab itu bagus juga karena berarti penyajinya itu mengerti mengerti betul apa yang dia sajikan sehingga dia cepat merespon pertanyaan dari kawan-kawannya itu yang bisa saya tambahkan untuk perkulian hari ini terima kasih untuk penyaji ya semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada pertanyaan atau belas ya semoga apa yang saya jelaskan itu semakin memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh akta dan jenny ya kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri dan tutup perkulian hari ini mari kita berdoa bersama supaya apa ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkat bagi kita baik untuk menyelesaikan studi kita di Universitas Macung baik kemudian untuk ya suatu saat nanti berguna bagi Anda bekerja atau berusaha mari kita tutup dengan doa berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing dipersilahkan doa cukup terima kasih selamat siang sampai ketemu lagi munggu depan terima kasih terima kasih terima kasih